Sekarang saya pengen tanya-tanya sedikit, Ibu mungkin bagaimana gambaran kekuliahan PHD di belahan diet itu sendiri, khususnya di Kaps Growning itu sendiri. Tadi kan Ibu juga sempat mention kalau misalnya butuh waktu untuk proposalnya itu di-approve sampai proposalnya itu goal dan juga kemudian baru minta dua minit tahapannya kita menyarankan perbaikan kepada supervisor dan lain sebagainya itu, bagaimana Ibu sebetulnya timeline kekuliahan dan gambaran kekuliahan secara umum di Kaps Growning itu sendiri. Jadi memang cukup berbeda S3 di Indonesia dengan di Belanda. Jadi kalau S3 di Indonesia itu kan statusnya student. S3 itu sekolah lagi, jadi mahasiswa lagi. Ngambil kelas lagi, belajar lagi di kelas. Ada teman satu angkatannya yang masuk bareng. Dan nanti setelah kursus itu, walaupun kursusnya juga nggak banyak-banyak banget sih. Kalau S3 ini cuma satu semester atau paling mentok, satu tahun kursus. Kemudian setelah selesai kursus itu, mereka fokus pada disertasi.